Lagi-lagi, satwa koleksi kebun binatang Surabaya atau KBS mati. Sapi India atau Nilgai dan Umurababun atau Kera Afrika mati karena sudah tua. Inilah Nilgai atau Sapi India koleksi kebun binatang Surabaya. Umurnya yang sudah 20 tahun, membuat kondisi kesehatannya terus memburuk. Satwa ini nampak sangat kurus dibandingkan satwa lainnya. Pola makannya juga menurun beberapa bulan terakhir. Kondisi inilah yang membuat Nilgai mati Jumat pagi. Meskipun sempat mendapat perawatan intensif dari tim dokter hewan kebun binatang Surabaya, namun Nilgai malang itu tak tertolong. Senasib dengan Nilgai atau Sapi India, seekor babon atau Kera Afrika yang menjadi satu-satunya koleksi babon milik KBS juga ditemukan mati Jumat dini hari. Faktor usia diduga menjadi penyebab kematian satwa. Akibatnya, kandang yang biasa dihuni babon ini pun kosong tak bertuan. Ya, untuk hari ini satu ekor Nilgai dengan jenis kelamin jantan umur 20 tahun. Kemudian, Nilgai ini sebenarnya sudah mulai kemarin kita rawat di klinik karantina karena ada gangguan di fungsi persendian kaki kanan dan kiri kaki depan. Kematian sejumlah satwa koleksi kebun binatang dalam waktu hampir bersamaan ini menuai kekecewaan pengunjung. Pihak manajemen di Tuding tidak serius memperhatikan kesehatan satwa sehingga banyak yang mati. Memprihatinkan masalahnya, kurang perawatannya kurang. Tembuan saya ya, agar diperhatikan masalah perawatan satwa sini, masalah kesehatannya. Dengan kematian dua koleksi satwa KBS, maka kini hanya tersisa dua ekor Nilgai atau sapi India. Sementara kematian babon membuat KBS tidak lagi memiliki koleksi babon atau kera Afrika. Sejak awal 2014, terhitung 10 satwa koleksi KBS yang mati dengan berbagai penyebab. Maisa Nugraha melaporkan untuk NET.